belajar, berbagi, berkontribusi Halo, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan metode Monte Carlo saya Syahriel Siregar mungkin teman-teman sudah pernah dengar tentang metode Monte Carlo apa sih metode Monte Carlo? kata Monte Carlo sendiri itu sebenarnya berasal dari nama kota judi di Monaco karena kita tahu judi itu selalu berhubungan dengan probabilitas dan metode Monte Carlo ini memang banyak digunakan untuk menyesuaikan permasalahan probabilitas tapi kalau secara istilah Monte Carlo adalah suatu metode numerik dengan menggunakan random number secara berulang-ulang random number itu adalah suatu angka acak yang berada di antara 0 dengan 1 tapi kita bisa mengatur sebenarnya ya supaya angka random ini berada antara range tertentu metode random number ini sebenarnya sudah banyak dipakai terutama dalam bidang game ya mungkin teman-teman dekat dengan game misalnya apakah suatu benda itu akan belok kanan, belok kiri, atau ke atas, atau ke bawah atau ketika ada monster datang itu semuanya pada umumnya menggunakan random number nah disini kita akan menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung nilai pi yang biasanya 3,14 itu ya dengan pendekatan random number ya sebagai contoh disini saya punya persegi yang di dalamnya terdapat seperempat lingkaran dengan jari-jari R ya R disini adalah 1 luas perseginya yaitu R dikali R kan R dikali R yaitu R kuadrat luas seperempat lingkarannya tertentu saja seperempat pi R kuadrat nah kita bisa menghitung rasio antara luas seperempat lingkaran dengan luas persegi seperempat pi R kuadrat dibagi R kuadrat sehingga dapat pi perempat nah jadi kalau kita tahu rasionya maka kita bisa menghitung nilai pi dimana pi sama dengan 4 kali rasio ya disini kita sebenarnya tidak benar-benar menghitung luas ya tapi kita menghitung banyaknya random number yang berada di dalam lingkaran maupun yang berada di luar lingkaran random number yang kita akan gunakan ini karena jari-jarinya 1 jadi antara 0 dan 1 aja ya jadi kita tentukan total random number yang akan dipakai atau banyaknya titik yang akan kita pakai kemudian kita generate random number untuk X kita generate random number untuk Y lalu kita bikin logika if ya jika X kuadrat plus Y kuadrat itu lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1 kalau sama dengan 1 artinya dia pas di dalam pas di apa namanya di jari-jari pas di tepi lingkaran ini ya nah kalau dia memenuhi persamaan ini maka kita hitung berapa jumlahnya kemudian kita hitung rasio dari banyaknya titik yang ada di dalam dibagi dengan total titik yang ada kemudian P itu adalah 4 kali rasio ya kira-kira kodenya seperti ini terutama kita import 6P yaitu numerical python untuk mengenerate random number-nya kemudian kita import matplotlib untuk plotting library-nya kemudian kita tentukan banyaknya random number yang mau dipakai disini saya pakai 2000 kemudian kita buat list untuk data yang ada poin di dalam kemudian data untuk poin di luar kemudian count ini untuk menghitung nanti banyak yang di dalam jadi persamaan 0 dulu terus dalam looping ya ini loopingnya X itu random number-nya untuk X yaitu random number untuk Y dan jika membalmi persamaan lingkaran ini maka kita hitung 1 jadi di dalam kita tambah 1 ya kalau dia ada di dalam kita tambah 1 kita lakukan terus sampai 2000 kali ya karena saya pilih banyaknya data banyaknya random number disini 2000 kemudian ini cuma untuk nyimpen data inside AX inside Y Y itu cuma untuk nanti nge-plotnya aja nah P-nya itu 4 dikali banyaknya data di dalam dibagi dengan data semuanya terus kita cetak P-nya terus kita plot yang ada di dalam itu warna merah yang ada di luar warna biru oke kejalanan ya ya hasilnya 3,16 stop baik baik hasilnya 3,16 ya walaupun ada sedikit error ya harusnya 3,14 tapi memang metode Mantecarlo ini karena menggunakan random number dan probabilitas kita akan mendapatkan sedikit error ya antara nilai sesungguhnya dengan nilai perhitungan metode Mantecarlo ya pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode Mantecarlo untuk menyelesaikan permasalahan integral ya demikian jangan lupa ya untuk like subscribe dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati